selamat menikmati dan ini saya akan sup bersama dengan ayam karena di rumah saya saya hanya ada stok sayur labu putih dan kebetulan pun cuaca hujan dan sejuk jadi saya fikir memasak sup adalah pilihan terbaik dan ini adalah ayam yang sudah siap dipotong, sudah dibersihkan kita letak dulu dan ini adalah bahan-bahan lain yang saya akan campurkan dalam sup ayam labu putih kita ada cendawan cendawan kering yang sudah saya bersih kelok-kelok dengan bawang putih halia dan ada dua jenis itu saya panggil herba cina dan ini ialah serupa macam kurma saya tidak pasti apa nama dia tapi bila kita campur dalam sup sup kita akan jadi manis dan kalau nampak yang satu lagi macam cili itu fungsi dia supaya menurunkan panas di badan dan ini ialah daun sup kita akan guna pada penghujung selepas sup ini masak dan inilah bahan-bahannya tidak susah ringkas saja bersama kita didikan air kemudian kita masukkan bahan-bahan seperti bawang putih halia dan juga yang saya panggil harba cina selepas itu kita masukkan cendawan karena cendawan ini tidak tebal jenis yang nipis dan kecil jadi saya pikir kita tidak perlu rendam sebab nantipun sup ini kita akan masak dalam masa yang agak lama supaya nanti tujuan dia ialah bahan-bahan yang kita masuk dan perasa yang kita letak nanti betul-betul meresap pada labu putih dan ayam jadi kita biarkan sudah mendidih seperti ini selepas itu kita masukkan labu putih kalau saya masa begini saya letak bahan perasa seperti secukup secukup rasa serbuk serbuk lada putih dan juga garam supaya nanti apabila sup ini mendidih rempah dan juga yang perasa dia akan meresap sempurna pada labu putih sama ayam kita masukkan garam sudah saya jawab tadi kan masukkan garam lepas itu kita biarkan saja mendidih supaya labu dia akan masak dengan sempurna atau lembut sekarang ini labu sama cendawan pun kembang sudah di masa untuk simpan itu ayam karena ayam ini jenis yang senang masak bukan ayam kampung jadi kita boleh masukkan belakang sebab nanti dia cepat masak juga itu kita masukkan saja kita masukkan semua ayam yang ada dan kita biarkan dia mendidih sampai sup ini masak lama juga lama masak ini sup kalau saya kadang 45 menit kalau saya guna api yang perlahan saya boleh masak sup ini sehingga 1 jam tujuan saya supaya semua bahan-bahan dia masak dengan sempurna dan bergaul dengan rasa yang sempurna tadi ialah kicap cair saya fikir ini bahan yang terakhirlah saya letak di sini ini sup kita hampir masak tinggal tunggu lagi sup ini betul-betul dia masak dengan sempurna kalau musim sekarang di tempat saya selalu hujan kuat angin cuaca sejuk bila fikir menu yang mau dimakan selalu mau fikir mau masak sup saja nah inilah dia punya idea ini saya masak sup untuk hidangan malam ini sekarang kita punya sup sudah masak saya kecilkan api biar kita masak pelan-pelan saja boleh nampakkan dia punya ayam pun sudah masak lampu dia pun sudah lembut cintawan dia pun sudah gembang nah kalau kawan-kawan teringin mau masak sup seperti ini nanti kawan-kawan ikut sejarah resepi ini nah inilah sup yang siap dimasak dan yang terakhir yalah kita letak daun sup 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 kita lebih wangi dan aroma dia lebih sedap baiklah kawan-kawan terima kasih karena menonton video saya sehingga habis terutama kawan-kawan saya yang selalu hadir dalam channel saya saya betul-betul berterima kasih dan saya mendoakan agar kawan-kawan semua sehat dan berjaya kita jumpa lagi di video saya yang akan datang bye 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 bye